Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys Welcome back to my channel, tengkuruk channel, tengkuruk video reaction Oke guys, apa kabar anda guys yang menonton video ini? Saya doakan semoga anda berada dalam keadaan yang sehat Dan juga sentiasa sukses dalam apa juga bidang yang dicobri Guys, sudah kamu makan guys Apa lauk kamu guys? Share-share dulu, boleh komen di bawah Lauk ayam masak kicap kah? Mie goreng kah? Apa-apalah Guys, kalau mau tahu, saya suka makan satu sup namanya Bakso Oh, bakso itu Apalagi kalau kena pentolan, yang dia ngam makan kan Makanan ini ngam dimakan masa tengah hari guys Kena simpan, dia punya lombok Kasih pedas-pedas, simpan limau Puh! Oke guys Kepada yang baru menemui channel ini guys Channel ini adalah channel yang berbentuk video reaction So, jangan heran lah kalau kamu nampak saya tengok video gitu kan Sementara saya tuh mau react guys Saya dengar dulu apa, saya komen lah Nah ya So guys, pada kali ini saya mau react satu video guys Dia punya tajuk dipakai barat Inilah lima helikopter canggih buatan Indonesia Guys Ini betul-betul padu nih guys Kalau kapal selam pun mau dibuat oleh Apa ini, anak jati Indonesia Baru-baru ini saya ada react guys Anak jati Indonesia Dia akan buat kapal selam Tanpa awak Anda boleh cek dalam channel ini Ada saya pergi react gitu Memang keren guys Sudah tiba masanya lah guys Sudah tiba masanya Indonesia Meningkatkan dia punya Kekuatan militer ya Jadi, ini yang saya react ini Daripada channel top 5 Dan ini juga adalah saranan Daripada saya punya subscribers Jadi, ada masa ini saya react lah Jadi, macam mana rupa Buatan Indonesia ini guys Adakah dia Seperti mana yang kita nampak Di Amerika Syarikat Ataupun yang helikopter-helikopter yang lain So, saya yakin dan percaya bahwa Indonesia bisa membuatnya Jadi guys Bagi melihat 5 jenis helikopter ni guys Macam mana rupanya Jom kita saksikan video ini guys Ha, ini je guys Tuk bertiga Ha Nah, awal-awal lagi Wow, dia angkat Guys Angkat Kamu tengok nih guys Helikopter mengangkat Tank Wow, berat ini guys Wow, ini kah? 5 helikopter canggih Buatan Indonesia Sebelum kita mulai Pastikan kamu tekan tombol merah subscribe Di bawah Juga tekan bell notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan Setiap video baru dari channel ini Dan jangan lupa Untuk kasih like video ini Dalam menunjang kebutuhan operasional Utama sistem senjata Suatu negara Maka dibutuhkan alat yang super canggih Termasuk armada udaranya Seperti helikopter Dibandingkan dengan pesawat Helikopter lebih kompleks Dan lebih mahal untuk dibeli Serta dioperasikan Dan memiliki jarak jelajah yang dekat Dengan muatan yang terbatas Seiring semakin majunya teknologi di dunia Helikopter juga memiliki fitur-fitur yang canggih Mulai dari mesin Material bahan Hingga sistem persenjataan Yang tidak kalah Dengan pesawat tempur Nah berikut telah kami rangkum 5 helikopter canggih Buatan Indonesia Versi top 5 merdeka Wow saya excited Mau tahu ini guys Macam mana dia punya fungsi-fungsi helikopter Yang dibuat oleh anak jati Indonesia 5 helikopter H225M Helikopter H225M Yang juga merupakan nama komersial Dari helikopter EC725 Kogar ini Merupakan helikopter transportasi taktis Jarak jauh Yang dikembangkan dari keluarga Super Puma Nah helikopter ini merupakan produk Kejasama industri Antara PT Dirgantara Indonesia Dengan Airbus Helicopters Asal Perancis Dirgantara Indonesia sendiri Merupakan sebuah perusahaan Yang telah beroperasi Sejak tahun 1976 Berlokasi di Bandung Perusahaan ini berpusat Pada pengembangan desain pesawat Produksi struktur pesawat Pemasangan dan pelayanan pesawat komersial Maupun untuk keperluan militer Nah helikopter H225M ini Menggunakan mesin ganda Yaitu 2x2 Bomeca Makila 1A4 Turboshaft Dengan kecepatan maksimum Hingga 324 km per jam Dan dapat mengudara Selama setengah jam Helikopter ini memiliki panjang Hingga 19,5 meter Dan tinggi mencapai 4,6 meter Selain itu Helikopter ini juga memiliki Kemampuan terbang Dengan ketinggian mencapai 6.095 meter Atau sekitar 20.000 kaki Nah menjadi salah satu Helikopter yang tercanggih H225M ini Telah teruji di medan tempur Dan disenangi oleh Banyak pelanggan di seluruh dunia Hal ini terbukti Dengan keandalan dan ketahanannya Pada berbagai situasi tempur Dan wilayah krisis Di seluruh dunia Sehingga saat ini pun Helikopter H225M ini Telah beroperasi di banyak negara Seperti Perancis Brazil Meksiko Malaysia Indonesia Thailand Dan baru-baru ini Juga telah dipesan Oleh negara Korea Oid Dan Singapura Canggih Memang canggih 4. Helikopter AS-565MBE Panther Selanjutnya ada capung besi Yang bernama AS-565MBE Yang satu ini Diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia Setelah mendapat lisensi Dari Airbus Helikopter Helikopter yang kalau di Eropa Bernama Panther ini Saat ini digunakan oleh TNI Dan Badan Sar Nasional Nah Tahapan penyerahan Helikopter ini Pertama kali dilakukan Pada September Tahun 2017 Dengan 2 unit Heli AKS Atau Antikapal Selam Kemudian Pada bulan Januari Tahun 2018 Sebanyak 2 unit Serta pada bulan Februarinya Ditambah lagi Sebanyak 1 unit Helikopter Panther ini Menjadi andalan Bagi armada Rotating Wing TNI Angkatan Laut Hal ini terbukti Dengan 1 unit Panther Dengan nomor seri HS-4207 Yang kini digunakan Untuk misi udara Dari kapal perang Pada Satgas Univill Atau United Nations Interium Force in Lebanon Nah Helikopter Panther ini Sejatinya Juga bisa digunakan Untuk berbagai macam Peran militer Termasuk serangan tempur Dukungan tembakan Anti kapal selam Anti kapal permukaan Dan misi medis Yang juga dapat Mendeteksi keberadaan Kapal selam Milik musuh Selain itu Helikopter buatan Pek TDI ini Juga sangat ringan Karena mempunyai Bobot maksimum Pada saat take off Yang hanya mencapai 4,3 ton Dilengkapi dengan Mesin ganda Yaitu mesin Turboshaft Turbomeca Ariel 2C Yang mana Masing-masingnya Mesin ini Memiliki kekuatan Hingga 635 kW Dan dengan mesin ini Performa AS 565 MBE Dapat diandalkan Dalam kondisi apapun Termasuk panas Dan di ketinggian Kemudian Helikopter ini Memiliki kecepatan Maksimal Hingga 278 km per jam Dengan ketinggian Terbang maksimum Yang mencapai 5.865 meter Tinggi juga guys 3. Helikopter H-215 Super Puma Oh ini yang ketiga Sejak berdiri pada tahun 1976 PT. Dirgantara Indonesia Yang dulu bernama IPTN ini Sudah mulai memproduksi helikopter Multiguna Super Puma Keluarga Super Puma Dibuat dalam dua versi Sipil dan militer Yaitu untuk H-215 Dan H-225 Kedua helikopter ini Banyak digunakan Di sejumlah negara Tercatat sedikitnya 13 negara Yang menggunakan versi sipil Dan 23 negara Menggunakan versi militernya Nah Hingga saat ini H-215 digemari Karena desainnya Yang fleksibel Dan optimal Untuk mengemban Misi kemanusiaan Selain itu H-215 Juga memiliki Performa yang bagus Diantaranya Terkait dengan Kecepatan Kemampuan jarak jangkau Yang jauh Dan kesiapan Atau ketersediaan Penggunaannya H-215 Juga menggabungkan Kecanggihan Avionic Dan platform Yang andal Untuk kemampuan Multimisi Di lingkungan Yang paling keras Helikopter ini Tergabung dengan Armada 15 Helikopter Airbus lainnya Milik perusahaan Yang terdiri dari H-215 H-120 Dan H-225 Nah Kerjasama yang dijalin Antara PTDI Dengan Airbus Helikopter Bisa dibilang sukses Karena Berkat kinerja H-215 Yang luar biasa Dalam kondisi panas Dan tinggi Ditambah dukungan Dan layanan Yang kuat dari Airbus Maka dengan hal ini Akan terus mengembangkan Kemampuan Dalam melakukan Misi utilitas yang baru 2. Helikopter Super Puma NAS-332 C-1 Plus Helikopter Super Puma NAS-332 C-1 Plus Merupakan helikopter Buatan PTDI Yang mana Kementerian Pertahanan Menanda tangani Kontrak pengadaan Alutsista ini Pada Jumat 12 April Tahun 2019 Helikopter ini Merupakan helikopter Yang mengusung Avionic Glass Cockpit Sensor Optik AHRS Dan teknologi FMS Atau Flight Management System Selain itu Helikopter ini Mampu mengangkut 18 pasukan Serta 3 kru Nah Helikopter yang dilengkapi Dengan berbagai Fitur yang canggih ini Seperti pengaturan Rencana terbang SAR Direction Finder Dan lain-lain Memiliki kecepatan Maksimum Hingga 306 km per jam Kemudian Helikopter ini Juga bisa digunakan Untuk Militari Transport Cargo Paratrooper Transport Medical Evacuation Serta VIP Helikopter ini Juga mampu Membawa beban Dengan berat maksimal 4,5 ton Nah Helikopter Super Puma Nas332C1 Plus ini Oleh Kemenhan Telah menandatangani kontrak Dengan anggaran sebesar 236 miliar rupiah Sebelum kita ke nomor 1 Kalau kamu suka Dengan konten-konten Dari channel Top 5 Merdeka Maka jangan lupa juga Follow akun Instagram Admin Top 5 Merdeka Karena disana Kita juga akan mempost Bebagai 5 fakta-fakta menarik Hampir setiap hari Game-nya Ada di deskripsi Oke yang pertama 1. Helikopter Bell 412EP Yang terakhir ada Bell 412EP Yang merupakan helikopter Sedang bertenaga turbin Dengan menggunakan Sistem 4 Blade Rotor Dengan desain sistem rotor Yang canggih Helikopter ini dapat Memberikan kemampuan Operasi yang lembut Dan senyap Saat terbang Dengan kecepatan tinggi Selain itu Helikopter Bell 412EP ini Dapat terbang sejauh 687 km Selama 4 jam Dengan asumsi Kecepatan jelajah Sekitar 235 km per jam Nah Dengan kecepatan jelajah 130 knots Dan jangkauan maksimum 402 mil laut Bell 412EP ini Dapat diandalkan Untuk digunakan Dalam misi angkutan udara Karena kecepatan Ketangguhan Dan konsumsi Bahan bakar yang efisien Serta biaya operasi yang rendah Helikopter ini Diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia Yang mendapat lisensi Dari Bell Helikopter Textron Asal Amerika Serikat Sejak mendapatkan lisensi itu PT DI telah memproduksi Sekitar 63 unit Bell 412EP ini 30 unit diantaranya Dipesan oleh TNI dan Polri Nah Eksekutif Vice President Global Sales Dan Marketing Bell Helikopter Mengungkapkan Kalau helikopter Bell Jenis 412EP ini Dibanderol dengan harga Mencapai 9 juta dolar Amerika Serikat Atau sekitar 12,2 miliar rupiah Per unitnya Jadi itulah dia Beberapa helikopter canggih Buatan Indonesia Versi top 5 Merdeka Nah Jangan lupa Kasih like video ini Jika kamu suka Share juga video ini Keseluruh sosial media Yang kamu punya Terima kasih banyak karena telah menonton Dan nonton juga Video-video menarik lainnya Dari channel ini Oke guys 5 helikopter canggih Buatan Indonesia Begitu menarik ya Untuk fakta kali ini Kalau dilihat Daripada hasil Buatan anak jati Indonesia ini Memang terbaik lah Sebab Sebab Bila Ada Operasi Pembuatan helikopter Di negara ya Ataupun kapal Dia boleh meningkatkan Ekonomi Negara itu Dan juga Peluang pekerjaan Akan terbuka Terhadap Satu-satu negara itu Khususnya negara Indonesia Jadi Kalau ditinggok Sebelum ini Ramai Apa ini Warga Indonesia Dia datang ke Malaysia Untuk bekerja guys Sekarang guys Sudah kurang guys Sudah kurang Dan ramai sudah Balik ke tempat Dorang sendiri Di negara Indonesia Itu Kalau korang Perasan tahun 2018 2017 Memang ramai lah Bekerja sini Di Malaysia Semata-mata Untuk mencari Nafkah Tetapi Bila Perusahaan Negara Indonesia ini Semakin hari Semakin maju kan Sekarang guys Negara Indonesia Sudah keren guys Maju Kalau nampak Daripada Jakarta Capital City Wah Memang hebat Dia punya Pembangunan Jadi bila ada Buatan-buatan Macam ini kan Ataupun Apa ini Hasil Ciptaan Daripada Anak jati Indonesia Memang Terbaik lah guys Apapun Kalau menurut Admin ini Banyak Yang diproduksikan Ini Di Export Keluar negara Dan Barat pun guys Pakai Ini Hasil ciptaan Daripada Apa ini Anak jati Indonesia Memang terbaik lah guys So Tahniah kepada Warga Indonesia Karena Mempunyai Kemahiran-kemahiran Macam ini Dan Semoga Terus sukses guys Terus sukses Dalam Pembuatan kapal Helikopter ini Ini Salah satu Channel yang Bagus juga guys Yang memberi info Yang bermanfaat So Yang menengok Channel ini Boleh juga lah Kasih subscribe dia So Guys Apapun Terbaik Kita bertemu lagi guys Di video akan datang Apalagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf guys Kalau ada kata-kata Saya yang terkasar Ataupun yang tidak Sesuai ya Kita bertemu lagi Di video akan datang guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh